Hai guys welcome back to my youtube channel Baik lagi sama aku Ucabe Jadi hari ini Aku mau nge-review KM260 Yang lagi viral katanya ini bekas pabrik Gimana keseruan kita Dan ada perosotannya Nah gimana keseruan kita selama disini Jangan lupa di subscribe, ditonton sampe selesai Nah ini kalo kalian mau liat Kalo kalian dari Surabaya Mau ke Jakarta Ini salah satu kilometer destinasi ya Yang wajib digunjungin Katanya ini tuh bekas pabrik gula Pabrik gula terus ada perosotannya Ada mainan-mainan Pokoknya kalian harus nonton sampe selesai Dan kalian harus liat ini tuh seru banget Gimana keseruan kita Di pabrik gula KM268 Jangan lupa di subscribe Comment, like, and share Bye bye Nah guys ini tuh dulunya pabrik Tuh dari luar Tapi gedungnya gak di ancurin Ini bener-bener pabrik gula dulunya Nah nanti gimana di dalamnya kita liat tuh Pada turun nih mau pipis dulu Ditonton ya guys Sampai selesai Tuh Di pabrik gula Nah ini pintu masuknya Tapi sebelum masuk Pijit dulu Ini bapak aku lagi pijit Bapaktu Bipot Berapa pijit ya 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 dulu pabrik gula guys tapi sekarang dijadikan Oh tres area geduk bangunan asli loh jadi ini bangunan benar-benar bawaan dari pabriknya prosoknya di mana bangsa nah disana tuh ada naik prosokan nanti kita naik prosokan ya nih jadi disini tuh lengkap ada CFC tuh nih ada duduk-duduk jadi itu bener-bener apa bangunan lama bener-bener enggak diapa enggak dihancurin nih dulunya pabrik gula tapi dijadikan res area tuh lihat jualnya macem-macem tuh ada mobil batik nih tuh dari res area itu dia ada kayak apa patung-patungnya tuh ada yang jual patung-patung perpatung-patungan nah ini ada patung-patung juga tuan tepat makan tuh dari keujung ada patung-patung itu gedung asli ya nah ini tuh dia kayak mesin-mesin mesin-mesin dari pabrik gulanya itu enggak mereka apa enggak mereka buang nah kalian bisa lihat kan mesin-mesin dari pabrik gula tuh ini bener-bener gedung lama nih lihat bangunannya aja masih tuh bener-bener bangunan asli nah ini bener-bener dari pabrik gula tuh disitu kita lihat bagus sih jadi ibaratnya memanfaatkan gedung yang ada mereka tidak menghancurkan gedung-gedung yang sudah ada oke guys nah ini kita lihat ya kalau kita dari atas Oh ini tuh dulu kayaknya bekas-bekas pabrik ya tadi kita nggak lihat atasnya nah ternyata kalau dari atas kayak gini guys dia bangunan-bangunan yang tua tapi keren sih dijadikan rest area tuh pkfc cfc tulet awas jatuh tuh awas jatuh hati-hati nih keren sih keren 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 ini bener-bener gedung lama tapi dijadikan rest area sama mereka tuh makanannya banyak banget tuh panjang aci keren kok kalau kalian ke Sulu ayah ke Jakarta dari selat dari mana ke dari Sulu dari Semarang wajib banget keren rest area ini nah kalau ini tuh dia kayak tempat jualan-jualannya guys nih deh keren percandikan nah tuh jadi memang bener-bener seru banget ya menurut aku nah ini asli asli memang tuh bawaan dari kakak bentar kakak kesitu kakak liat dulu nih memang bener bawaan dari si pabriknya nih keren banget sih gedungnya tuh wow nih foto mah sini mah kah foto kamu nih sini nih ini gedung asli ya ini kayak terowongan tuh nih kayak terowongan-terowongan kalian lihat sendiri ya nih tuh jadi dia itu kayak ada terowongan ini asli ya memang bener-bener bawaan asli dari si pabriknya nggak ada dihancurin sama sekali nggak ada beneran bawaan pabrik asli keren sih menurut aku ya kayak apa ya kayak desainnya mereka itu tidak merusak apa ya tidak merusak gedung lama jadi estetiknya dapet ya keren-keren banget nggak bisa berkata apa-apa kok kalian wajib banget kesini sih menurut aku wajib banget kesini wajib-wajibnya pakai banget nah kalau di bagian sini dia apa sih kayak jualan-jualan makanannya nah jadikan sebelah sana dia gedung-gedung tuh gedung-gedung tua kalau di sebelah sini dia makanan tuh keren banget sih ini tuh nah kalau di atas ini dia bagian perbaju-bajuan guys nih jadi semuanya batik kalau ini tadi makanan kalau ini semuanya baju-bajuan nih kayak gini-gini ada di celana baju rok semuanya ada di sini tuh kayak gini nih 35 e25 35 baju-baju kak mamak kau nah batik tengok ini 35 kayak gitu lah guys ya tapi ada juga di atas sini tapi nggak ada makanan ya enggak wajib semuanya per baju-bajuan tuh atas ya hasil tutus baju bau sus makanan kalau ini di bagian luarnya guys tuh wow tuh di bagian luarnya ada mainan anak-anak terus ada lagi tuh Oh itu ada yang apa sih kayak main anak-anak ini nih yang paling dirimu di tunggu-tunggu yang viral naik perang shotan perang shotan guys warna-warni rainbow rainbow cake nampak lo muka kau tuh ini rainbow cake yang tidak memang ditunggu-tunggu yang kita datangnya ke atas Kak nggak masuknya nih naik tangguh masih lepon ya buka dah sih udah kata orang yang lain aku udah situ kayaknya nih guys kalau kalian bingung aku juga bingung yaudahlah kalian nonton ya udah nggak bingung kita juga baru pertama kali kesini tuh apa sorotan donat 2608-2608 ini kita nggak tahu jujur aja aku juga nggak tahu baru pertama kali kesini tuh prosotan ya tapi kita ada begitu panjang yuk warnanya kamu baik bukan beda ini tuh kayaknya suka-suka tuh di Semarang ini kayaknya biasa eh masuknya apa nih nggak tahu Oh ini masuk tutup apa nggak kate coba tanya misi Mas masuknya lewat mana masuknya masuknya oh nggak buka ya kenapa nggak buka Mas kenapa nggak buka udah nggak buka lagi ya apa Oh ya udah wes lah tuh dia nggak buka guys ditutup ya udah lah ya mau diapakan kita mau naik ini ke sini sedih tuh harganya ya kalau harganya itu murah loh cuman 20.000 sama 30.000 tapi nggak buka tuh kayak gini nih nih kalau kalian main prosotan kayak gitu padahal kita ke sini cuman buat main prosotan ini tapi ya udah lah ya ya udah lah kita pulang yuk Mari kita pulang padahal kita tuh aku kesini cuman mau naik rest area ini ya mah tapi rest area nya nggak buka guys yaudahlah ya mau gimana lagi oke deh mungkin itu aja lah ya guys keseruan kita selama di rest area berapa nih 260 nah kalau kalian mau ke rest area 260 aku rekomendasiin lagi ini dia berapa kau dua 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 biji itu Rp15.000 jadi satunya cuman jadi cuma Rp7.500 aja sangat-sangat murah oke thank you for watching bye-bye 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 bye-bye